Hai guys, gue kembali ke channel Aiman Riki Vlog Kali ini gue tuh dapet undangan dari istana Untuk dateng ke pengibaran benera upacara guys Dan hari ini bersama Bapak Bapak, bagus, Masya Allah Perulan ini di ulang tahun 78 dan saya juga perulan tahun yang ke-55 Masya Allah, pas banget ya Pak Di tanggal 17 Agustus itu selain merayakan Indonesia Merdeka Tapi merayakan ulang tahunnya Bapak, bagus Masya Allah Yang ke-55 tahun Semoga panjang umur, sehat, sukses dan karirnya semakin melesat Jangan lupa nanti dukung jadi anggota DPRN Siapa? Pastinya Pak Nero, nih bosku nih yang selalu ngajakin ini guys ya Thank you banget bos Nero Ini tuh pertama kalinya gue dateng kesini ya guys Jadi gue entusias banget dan gue pengen liat seperti apa sih Kalau di istana upacara penyara biasanya gue nontonnya di TV doang karena gitu guys Guys, salah satu syarat yang kita harus pakai ini nih Tidak bisa masuk ikan-ikan Maksudnya nih, di belakang tangan kita Ada skempan banyak Nah, setelah itu gue udah masuk jambu ikan-ikan Karena ada banyak yang menangin banget guys Masya Allah banyak banget menurutnya menurut budayanya Karena memang di awal ini orang-orang dalam budaya Jadi skempan-kaitan tuh menampilkan kebudayaan yang merayakan Jadi kita bangga banget di Indonesia tuh Punya banyak kanan, istiadat, dan budaya yang harus kita lestarikan Dan kita terus junjuk guys Nah, ini kira-kira budayanya Di mana di dalam itu ada pengibaran beneranya Lalu setelah itu ya guys, ini tuh acaranya tuh berlangsung Dari jam 7 sampai dengan jam 11 siang Tapi di sana itu kita dikasih goodie baggingsnya makanan Terus kita juga dikasih goodie baggingsnya souvenir gitu guys Terus ini pertunjukan lagi Ada di daerah lainnya Terus itu juga ada TV-nya juga Jadi kalau misalkan kurang kelas, di TV-nya juga ada gitu Pokoknya happy banget ya Dari awal acara sampai dengan akhir acara Gitu guys Nah, terus ini lagi pengibaran Pengibaran benderanya Masya Allah banget Semuanya tuh pada tegap banget Dan gue pikir tuh panas ya Ternyata andem-andem aja guys Ini salah satu kira-kira kanya Ini salah satu cerita gue dari dulu pengen jadi pengibaran bendera guys Tapi sayang Ini gue gak cukup Ini monomen yang deg-degan akhirnya bisa Terbentangkan bendera merah putihnya Terus kita hormat dan nyanyi bersama-sama Gitu guys Nah, setelah itu Lihat lagi penuh apa Setelah itu kita lanjut lagi Ternyata acara Kalau di negara kayak gini tuh Rame nya tuh Masya Allah Nonton bareng gitu Jadi kayak Nonton bola guys Semuanya tuh Semuanya tuh pada gabupita bahkan Bergoyang bersama Rungkat 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 Jadi guys Jadi guys Ini pertama kalinya kesini Dan ternyata seru banget ya Dan gue happy banget sih Bisa menghubungkan Opacara Dan mungkin ini yang terakhir kalinya disini Dan ternyata Dan ternyata Ini udah 8 ribuan lebih orang yang datang disini Guys Setelah selesai Opacaranya nih Pada undangan Guys Kita foto-foto Kita nanti disini Lo pertama kali juga Terus gimana rasanya pertama kali lihat Seru banget Seru banget Oke Hahaha Wah happy banget pokoknya Dan ini tuh merupakan Upacara terakhir di istana ya guys Jadi tahun depan Akan dilaksanakannya di IKN Atau Kalimantan Nah sebelum pulang Gue ditadun dulu Tentang kegiatan Selama di dalam Dan Ya happy banget lah pokoknya Dan gue bangga Menyaksikan opacara terakhir di istana So guys Sampai jumpa lagi Di vlog selanjutnya ya Yes guys Alhamdulillah udah beres Nonton opacaranya Terimakasih banyak Pak Agus Oh ya terimakasih Kita bareng sama-sama Iya Apacara Terimakasih banyak Terimakasih banyak Thank you juga buat Hero Namu udah ajak Thank you Bossku Bye-bye Merdeka Dan Jangan lupa Di comment datang subscribe 吃 吃 吃 吃 吃 吃 吃 吃 吃 selamat menikmati